Ya baik, saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana caranya untuk mengekstrak atau meringkas jurnal sehingga Anda mampu menghasilkan literatur review. Nah, pertama tentunya, saya akan memberikan jurnal kepada Anda, kemudian Anda baca jurnal tersebut. Nah, di sini contohnya ada jurnal terkait dengan Materi Eliminating Barriers for Sustainable Transport System on Maritime Silk Road and Baltic Adriatic Corridor under BRI. Nah, jurnalnya namanya MDPI. Ya, di sini artikelnya, kemudian di sini ada penulisnya. Nah, ini jurnalnya seperti ini. Ini, supaya Anda dapat memahami jurnal, maka langkah yang pertama, Anda mengartikan semua materi dalam jurnal ini dengan menggunakan Google Translate, sehingga Anda lebih mudah untuk memahaminya. Caranya adalah, Anda kopikan saja, ya, Anda masuk ke jurnalnya, kemudian ini Anda copy, ya, misalkan saya meng-copy sampai ke abstract, ya, sampai ke sini, kemudian sampai introduction, ya, oke. Oke, kemudian kita copy, kemudian Anda masuk ke Google Translate, ya, di sini Anda ingin men-translate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Di sini, ctrl-t, nah, akan muncul semua seperti ini, maka secara otomatis translatenya akan muncul di sisi sebelah kanan. Nah, setelah Anda melakukan ini, untuk lebih mudah memahami, maka kita buka Microsoft Word, ya, nah, ini Microsoft Word-nya, kemudian di dalam Microsoft Word ini, Anda memasukkan table, ya, tetapi buatlah dua kolom, ya, seperti ini Anda pilih, kemudian seperti ini. Nah, oke, Anda buat dua kolom seperti itu, nah, kemudian Anda kopikan dari Google Translate tadi ke Microsoft Word ini, ya, supaya Anda lebih mudah memahaminya. Saya kopikan, ya, kita kopikan dua sisi, yang bahasa Inggrisnya juga, ini Anda kopikan yang bahasa Inggris, ya, di sebelah kiri, Kiri, ya, copy, kemudian Anda masuk ke Microsoft Word, nah, di sini, ya, Anda, ctrl-t, nah, itu akan muncul bahasa Inggrisnya. Nah, berarti di sini, ini in English, sementara sebelah kanan, ini bahasa Indonesia, ini sebenarnya cara mudah untuk memahami isi daripada jurnal tersebut. Begitu juga untuk artinya dari Google Translate, arti dalam bahasa Indonesia-nya, Anda kopikan, nah, ini Anda kopikan, semua, ya, copy, Kemudian, Anda masukkan ke kolom sampit kanan, yang arti dalam bahasa Indonesia. Baik, sehingga Anda dapat dua sisi, yang bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian, langkah berikutnya adalah Anda merapihkan isi daripada kolom-kolom tersebut. Nah, seperti misalkan di sini ada judul, nah, Anda pisahkan judul dengan autornya, nah, ini judulnya, sehingga akan terlihat. Oh, ini bahasa Inggrisnya, kemudian ini bahasa Indonesia-nya. Nah, kemudian di sini, autornya, ya, Anda pisahkan seperti ini. Nah, kemudian di sini, keterangan tentang autornya. Nah, berikutnya adalah abstract, ya, upayakan sisi kanan dengan sisi kiri itu sejajar sesuai dengan letak translatannya. Nah, ini abstract-nya, sampai di sini, kemudian berikutnya adalah introduction. Nah, di bawah abstract itu biasanya ada kata kunci, keyword, oke, di bawah abstract, sampai BRI, kata kunci. Nah, pada saat Anda melihat ini, ini jadi mudah untuk Anda fahami. Ini judul, samping kanan ada artinya, kemudian autor, samping kanan juga ada, nah, kemudian di sini ada abstract, ya, samping kanannya juga ada abstract, oke. Kemudian di sini ada keyword, kata kunci, nah, kemudian samping kanannya ada kata kuncinya juga, oke. Nah, di sini kita lihat langsung introduction, kalau bisa sih dua spasi aja, antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Nah, introduction itu adalah bab satu, atau bagian pertama. Nah, ini ada artinya. Memang kadang-kadang artinya tidak begitu bagus, tetapi paling tidak ini mempermudah Anda untuk memahami. Kemudian, di introduction ini, tentunya ada beberapa paragraf, ya, Anda sesuaikan dengan isi paragrafnya. Misalkan di sini paragrafnya dari the one belt, nah, ini supaya terlihat dan Anda lebih mudah dalam memahaminya. Ya, ya, kemudian berikut paragraf berikutnya, kemudian di sini, oke, seperti ini. Nah, jadi, untuk mengetahui paragrafnya secara benar, Anda harus melihat kepada jurnal aslinya. Nah, ini adalah jurnal aslinya. Nah, dari sini Anda bisa melihat, oh, ternyata batas paragraf pertama itu sampai hinterland, ya, kemudian paragraf kedua, dan begitu seterusnya. Lalu, bagaimana dengan gambar? Kalau gambar, Anda tidak perlu copy-paste ke, ini ya, ke mana, ke translate, ya, tetapi Anda cukup copy-paste ininya saja, nih. Ini, figure 1, kemudian copy, ya, kemudian Anda translate, Anda translate, maka translateannya Anda simpan di, ya, jadi ada dua bahasa yang akan ditampilkan di dalam makalah ini, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia-nya. Tugas Anda hanya memisah-misahkan paragrafnya saja, ya, mulai dari judul, author, kemudian latar belakang author, abstract, kemudian introduction, sampai kepada kesimpulan. Ya, jadi kalau daftar pustaka-nya atau referensisnya itu tidak perlu Anda lakukan. Kemudian file ini Anda simpan, ya, di save. Ini satu file untuk word, ya, jadi nama filenya itu adalah translate journal. Baik, file berikutnya adalah Anda membuat Excel, ya, di mana di sini kita mulai mengekstrak jurnal tersebut. Ya, di sini ada beberapa kolom yang perlu Anda isi berdasarkan hasil jurnal dan yang tadi Anda translate dari Microsoft Word. Ya, kolom yang pertama itu berisi tentang nomor, ya, 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 kalau karena jurnalnya hanya satu, ya, udah. Di sini saya ada contoh, ya, jurnal satu, jurnal dua, nah, nanti Anda isi di jurnal tiga. Oke, kemudian berikutnya adalah penulisnya, Anda tulis siapa penulisnya, ya, kemudian berikutnya adalah jurnal, title. Ya, sebenarnya di sini ada title-nya, misalkan seperti ini title-nya, ya, Anda masukkan ke sini jurnal title-nya. Kemudian di sini ada nama jurnalnya apa, ya, kemudian di sini ada year, tahun jurnal tersebut dimunculkan. Di sini tahun 2010, ya, oke, di sini tahun 2010, kemudian background. Nah, background ini berisi tentang latar belakang. Kenapa dia ingin menulis tentang itu? Biasanya background ini ada di bagian satu, atau perkenalan, introducing. Ya, apa yang melatar belakang ini dia menulis jurnal itu. Kemudian, karena background tersebut, apa impact-nya, atau ada masalah, enggak? Gara-gara background tersebut dari, sehingga atas dasar background dan impact ini, dia ingin loh menulis tentang jurnal tersebut. Oke, nah, biasanya ini ada di bagian pertama. Nah, ada di introduction. Biasanya dia ada di introduction. Berikutnya adalah goals. Untuk apa dia menulis jurnal itu? Pasti ada tujuannya. Nah, goals itu bisa Anda temukan di abstract, bisa juga di introduction. Kemudian ada metode. Metode apa yang dia pakai untuk menulis jurnal tersebut? Nah, biasanya ada di subtopic method, atau metodologi. Kemudian, berikutnya adalah tools. Nah, di jurnal itu, tools apa yang dia gunakan? Software apa yang digunakan? Ini juga tools biasanya ada di metodologi. Kemudian, objeknya apa? Apa yang dia teliti dari dalam jurnal tersebut? Objeknya itu, apakah tentang kontainer terminal, apakah tentang pelabuhan, apakah tentang industri manufaktur. Anda tentukan objeknya berdasarkan jurnal. Kemudian, variable involved. Variable apa saja sih yang terlibat di dalam jurnal itu? Dia concern terhadap variable apa? Misalkan utilization, apakah tentang schedule, emergency, atau apa. Kemudian, berikutnya, itu adalah variable involved ini biasanya ada di pembahasan. Jadi, jurnal itu, dia ingin meng-capture variable-variable apa saja yang terlibat. Kalau misalkan tentang antrian, berarti waiting time dia masukkan. Sebutkan saja, bisa 10 atau 15 variable di sini. Kemudian, berikutnya adalah performance improved. Jadi, dengan adanya jurnal tersebut, ini biasanya ada di diskusi. di diskusi, apa yang ingin dia improve, apa yang dia ingin perbaiki. Dia biasanya setelah pengolahan data, itu ada biasanya discussion di dalam bagian jurnal tersebut. Kemudian, tentukan di mana dia melakukan riset location-nya. Itu biasanya ada di method, di metodologinya. Nah, kemudian, conclusion. Anda harus lihat, baca conclusion-nya, di situ ada solution. Kira-kira solusinya apa sih terhadap pemecahan atau latar belakang tadi. Jadi, background itu dan impact ini sebenarnya masalah yang ingin dipecahkan. Sementara, solution itu berarti kesimpulan dari masalah tersebut. Sehingga masalah tadi bisa terpecahkan. Kemudian, yang berikutnya adalah impact of solution. Apa dampaknya kalau solusi ini dilaksanakan? Ini dua tentunya ada di bagian conclusion, bagian akhir dari jurnal. Kemudian, Anda buat satu statement, jurnal itu bercerita tentang apa sih? About apa? Jadi, intinya satu kalimat yang merepresentasikan isi dari jurnal tersebut. Inilah file Excel-nya yang perlu Anda simpan, kemudian dikirim sebagai tugas. Nah, untuk mengisi Excel tadi, Anda ambil dari Microsoft Word sebagai hasil translate tadi. Tetapi, yang Anda ambil adalah yang bahasa Inggrisnya. Tapi, jangan lupa nanti di word-nya tolong Anda highlight kata yang Anda ambil. Yang Anda copy ke Excel adalah yang bahasa Inggris ini Anda copy-paste ke Excel-nya. Jadi, tidak perlu pakai kalimat Anda sendiri. Cukup copy-paste dari sumber aslinya. Jangan arti bahasa Indonesia-nya. Jadi, poin-poin yang Anda copy-paste ke Excel, itu kalau bisa di word-nya Anda highlight. Seperti ini. Misalkan goals, kemudian background-nya, kemudian variable info, semua poin-poin yang Anda copy-paste ke Excel, itu di-highlight seperti ini. Dan ingat, yang Anda copy-paste ke Excel, itu adalah naskah aslinya. Anda copy-paste saja. Ini copy. Nah, Anda masukkan ke goals, misalkan. Ctrl-V. Nah, nanti secara otomatis dia akan paste ke situ. Kemudian Anda rapikan sedikit. Oh iya, jangan lupa, nama filenya adalah template nama Anda. Kemudian kirim ke email saya.